Kasus dugaan korupsi dan nakas operasional Bank Sultra senilai Rp10 miliar sejak mulai diselidiki April 2021 mulai menemui titik terang. Direkturat Kriminal Khusus Polda Sultra menetapkan IJP mantan pimpinan Bank Sultra Cabang Konawe Kepulauan sebagai tersangka. Penetapun tersangka setelah keluarnya hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP dan memeriksa beberapa saksi. Kasus korupsi dan nakas ini mengakibatkan kerugian negara Rp10 miliar dan pelaku baru mengembalikan kurang lebih Rp200 juta. Korupsi Bank Sultra dari hasil gelar perkara yang dilaksanakan pada tanggal 8 hari Rabu minggu kemarin dan sudah ditetapkan sebagai tersangka pimpinan cabang Bank Sultra Konkep. Karena hasil audit sudah turun dari BPKP dengan nilai dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan 9,5 lebih. Seperti itu dan kemarin hari Senin kami sudah melakukan melayangkan panggilan kepada tersangka dengan status tersangka mudah-mudahan yang bersangkutan bisa memenuhi panggilan kami untuk bisa menjelaskan secara jelas-jelasnya permasalahan ini. Polisi telah beberapa kali melayangkan surat panggilan kepada IJP untuk diperiksa. Namun hingga kini mangkir dan belum diketahui keberadaannya. Anjam Mohamad melaporkan dari Kendari.